Terima kasih telah menonton! 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 Kita tinggal nunggu Haji menyelesaikan pekerjaannya Yang kaya ini maka lama Kita skip dulu Senjatanya udah jadi Tapi masih lemah, masih basah Kita tinggal membuatnya dulu Kita mulai lihat dulu Figma Tactical Glove kita gak tau ini bisa gak ya buat figma lama kita coba dulu deh kita buka belakangnya hmm, langsung berantakan ini ada yang buat megang juga ini megang juga ini ada yang buat megang juga buat narik pelatuk ya buat siap ya ini yang buat standby sama di beda tangan kanan dan kirinya doang gang ya serata-rata sih sama semua sih tangan kanan dan kanan kirinya sih sebenernya itu aja ini buat jojonya kita sesakan buat tukang perakil kita ih your turn ya barusan dulu tapi kita coba tes dulu buat apa, buat misaka entah bisa atau enggak kita tes aja udah terpasang disitu buat tangannya bahannya karet ya? iya, bahannya karet bisa patah gak ya? iya, bisa patah juga sih jadi hati-hati jadi kayak pake glove gitu ya? iya, jadi pake kaya glove sih iya... agak disayang kan sih warnanya comel, harusnya karena benya kalo hitam sih tapi mungkin dia gak nyaro mas senjatanya juga hehehehe copot hehehehe nyata emang agak susah ya hehehe jadi bagian stocknya emang agak mudah copot iya, kurang lebih ini iya kurang lebih seperti itu tapi ini disayang kan sih di tangan sini aja ya hehehe enggak enggak enggak, enggak, enggak enggak, enggak kuat gitu enggak ng-grip tapi ya mungkin emang dia dia sengaja bikin agak lebih besar soalnya kan banyak senjata juga enggak selain mk18 mungkin dia grip itu mungkin ada yang lebih besar mungkin dia sengaja buat lebih besar bikin ini biar fleksibel juga buat segala macem unit senjata tuh bisa gitu gimana aja botolji? botolji cuma agak agak nanti kalo buat diposisiin lagi ya harus-harus lebih pelan-pelan sih iya harus lebih pelan-pelan lebih sabar ini kok di buat posisi menembak enggak susah ya? agak susah sih soalnya kepentok di join di bangun sini sama buat stoknya juga disini itu sih sebenarnya itu doang sih harus pintar-pintar posisiinnya buat digaya-gayain buat keadaan nembaknya gimana palingan pentok-pentok disini puter palanya ini kira-kira seperti ini iya pintar-pintar mau apa mau CC-in aja sih wooo hahahaha tapi jangan kok juga hahahaha 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 tuh juga jadinya kalo begini tapi ya overall oke sih kalo ya dengan harga sekitaran ya 150 ribu lah itu belum termasuk shipping ya kan gue ini nitip temen juga yang bawain dari Jepang langsung jadi gak pake shipping ya expect 200-300 ribu ehh 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 ya satu masalah besarnya ya di stoknya hahahaha ya kalo mau itu kalo mau kuat ya di lem sih iya pasti di lem cuman kan dia ada dua pilihan stok gitu ada yang buat yang yang pendek dan yang buat di extension bisa lebih manjang jadi ehh masalahnya iya masalahnya cuma di stok sih kalo mau harus berkorban mau pake stok yang mana jadi permanen kalo begini yaa 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 ga sedih deh hahahaha ini buat pemasangannya juga agak harus ekstra sabar sebenernya hmm kan hmm ya permasangannya emang di join tangannya sih ga sesuai dengan ekspektasi gue ah lama hmm 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 ya inilah problemnya kalo dibilang dari glove yaa gua gak gitu suka sih sama warnanya hehehe ini ada dua pilihan warna yang kayak gua bilang warna hijau dan coklat gitu mungkin biar lebih mendekati aksen militernya kali ya tapi gua lebih prefer itop biar lebih badass yaa satu masalah lagi emang ini joininnya gampang kelepas hmm mending kita tunggu ini agak keringan yaa oke yaa kira-kira begitu buat reviewnya buat misalkan mikoto yang menggunakan Figma X Little Armory Tactical Glove yaa operasi kualitas oke cuman cuma disayangkan join disini emang mudah kelepas jadi buat melakukan penggayaan emang harus lebih ekstra sabar apalagi terutama dengan menggunakan jatahnya juga yang beberapa partnya emang kelepas dan kalau membuat lebih kuat harus dipatenin alias di lem jadi itu aja sih permasalahannya sekian review dari gue Salong Project dan alias Digital Racers oke Ranger Merah ranger merah oke sekian dan see you on next review bye selamat menikmati selamat menikmati